Ratusan pengunjuk rasa gelar demo Ahok, tolak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Ahok menanggapi santai unjuk rasa ini. Senin, aksi unjuk rasa tolak Basuki Cahaya Purnama Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta kembali digelar. Ini merupakan aksi gabungan beberapa ormas Islam yang diadakan di Bundaran HI Jakarta Pusat. Alasan penolakan karena Ahok dinilai sebagai sosok pemimpin yang arogan dan tidak beratika. Pernyataan Ahok dinilai sering menyinggung warga Jakarta. Bisa dikatakan tidak layak, bahkan bukan hanya jadi gubernur. Dia tidak layak jadi seorang pemimpin. Jadi wakil pun dia tidak layak. Karena arogansi kata-katanya itu sangat mengundang untuk melakukan analisis. Mengetahui hal tersebut, Ahok menanggapi dengan santai. Justru ia berencana akan membubarkan FPI. Ya hak yang orang mau demo, cuma nggak perlu izin kan cuma pemberitahannya pada polisi. Nah kita akan siapkan surat, suratkan kepada Kemenkumham. Ini Kemenkumham yang akan merekomendasikan kepada pengadilan negeri untuk membubarkan. Nah kami lagi siapkan suratnya. Usai berorasi di Bundaran HI, para penunjuk rasa akan mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta dan gedung balai kota. Aksi unjuk rasa ini dijaga ketat aparat kepolisian untuk antisipasi aksi anarkis. Unjuk rasa ini menyebabkan kemacetan panjang di jalan Jenderal Sudirman menuju MH Tamrin. Seribu personal keamanan telah disiapkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di balai kota Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.